Ken Fanny dah bedanya sama Ken Oh kalau Fyan mukanya malah bener-bener gak asasin sama sekali? Enggak banget, jarang kalau liat asasin dia Fyan kan temen BAMON kan dulu BAMON Fyan yang mana sih? Itu yang junglenya Fennec Eh BANE BANE lah Ini PX7 ini idolanya R7 ya guys ya Sama D7, banyak banget Marga 7 ternyata D7, APEX47 juga ada tuh Gus Iya Emang ngeri guys Marga 7 tuh Hashtag 7 juga ngeri guys Mas Vali tuh idol Fyan nya, jungler dari Phoenix ini merupakan user Alice Wah Alice di man Gua isep sini kalau biar sembuh Fyan main Alice jungle itu Ada Alice jungler emang Fyan Fyan main Fyan Fyan Oh iya Gus, ada Gus di Turki Gus Vinalisnya Gus, nickname nya R7,5 aning Menarik Oh Turki ada player nick nya R7,5 Iya Iya Menapa nih ya? Lupa lu Dan cukup menarik karena memang posisi R7,5 aning Kalau memang Fenix gak bisa Kalau gak dia edit disini sih Edit bagus, lawan ginian Sulit sih Tapi kalau ngebawa Uranus kayaknya terlalu beresiko Pas banget lagi Ini R7,2 butuh lapu atau yang dmx1 lagi nih cok Jadi cari lapu sih buat ditunye Faramis Badang ya Bisa gak bisa Kalau yang karifan Badang dia Itu butuh lapu Itu simpel gak tuh akhirnya simpel Wih mainnya Mino tuh Mben atas kebuka main Mino Kenapa lebih bagus disini Imun Ngeprok ulti Faramis Gila ini damagenya Kurang banget gak sih dari Fenix Iya Kari Faramis Ngarepin kari banget Kari nya mati Dawn gak segame nya Dawn gak banget Kandelin ini ya Triggernya Skill 2 nya Arlott Tapi kari nya god banget ya disini Tiga hero cover coy Faramis Akai Mino Bawa hero kayak Lilia kayak Parsa Kebuka ulti Faramis selesai itu Apakah gak ada surprise Ini Kan badang kan surprise Ya udah Diablo Her Diablo udah Her Diablo Denosku sih Badang Diablo muncul kembali Gak cuma di final Bisa hero kagetan Bisa hero kagetan nih Itu dia Dia sering banget tuh Guus main skill 2 ulti Skill 2 ulti Skill 2 flicker Skill 2 flicker maksudnya gimana tuh Badang Badang jadi Misalkan dia ngumpet dirumput apa Nah musuhnya lagi nempel 3 Dia Ulti eh skill 2 dulu Terus flicker Pas nempel itu kan keluar ini Keluar tembok kan Langsung ulti habis itu Diablo menggunakan badang Karena ya badangnya Flicker skill 2 Yang pas focus Apa Life strength Skill 2 flicker Player-player dari tim lawan tuh Yang gak Sama kayak ini Sama kayak tadi pertanyaan lu Min Citar itu ulti dulu Apa flicker dulu Ulti dulu Kayak gitu Dia ngedash dulu baru Flicker Wah belum pernah coba Gua anjir badang mah Nah lu saksikan nih Badang Badang super Badangnya Pasti Sekarang kalo si diablo Gua pernah ketemu top global badang Di solo ring Kegi banget emang hero nya Liat nih Liat nih Dia kata top 1 singapurnya lah Kayaknya Ini kombo Kombo kadita badang guys yang kayak solo ring gua Bener gak Bener gak guys Bener gak Bener gak Nonton live gua Dia guys Liat liat badang master assassin Udah balai nonton live gua RSG juga Emang public-public ini masih diikutin ya guys Ini namanya badang Badang master assassin Liat tuh Real 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 Karinya berani banget ya Nggak bawa Nggak bawa purify loh Public-public ini masih diikutin guys Bener Ini memang ada pressure yang diberikan tadi Pede betul RSG abis nonton konten lu guys Diablo skill diablo Tapi badang Bagus sih guys kalo ketemu yang jago ya Kenapa dia kesini langsung BUSET 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 Kurif gak tuh Nah Itu masuknya Gus Anjir badangnya keren Keren lu badang Siapa lagi coba iya juga ya Yang udah punya stun pasti selain cow Langsung geng ke mid Kelas ya rotasinya ya Kelas sih emang combo ya cow ya Gua juga baru ngedersoloreng kalian Baru bilang bener Gua catat nih sufa guys Kadita badang ya Kayaknya siapa buang puter ya Ntar tau gak ada puter Lu asik badang Bantu mid laner verse blot Terus Sekarang kan ultinya imun Gus Jadi kalo misalkan nanti Si minonya lagi ulti Dia bisa ulti balik Oh nggak ke cancel ya Gak ke cancel Dia masih emang imun sekarang Immun ya Immun ya Wih mantep dong Wah badang sih boleh boleh ya guys ya Lendingnya juga kuat banget lagi ada shieldnya nih Iya Skill 2 nya sih shieldnya gak masuk akal banget guys Gede banget Bikin good sekarang Karena ngapain Mereka kan gak mungkin jalan untuk mantemi Ya oke Ya kecuali nih ya Bener-bener lagi di nasmi di ISL pick badang nih guys Yah Jangan spoiler dulu dong Sabar ya Sabar ya sabar ya Sabar ya tunggu aja Sabar ya PSL lu lawan siapa mas Paddington Belum tau Belum tau Paling Lihat liat 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 badang liat badang Acamino ulti masih Masih galang dulu galang dulu tuh Seorang Roy Cuma untuk ditahan terlebih dahulu Wih Perangnya kalah sih ini Iya lah Itu berainnya ke tangga Gak gak ini ini Dari seorang Roy Beton semua Gila beton semua Lihat Minlo sama Akai co Masih ditahan disitu Buset beton semua ini guys Sumpah Draven Phoenix Pengen type piru ya Dapet siapa dapet siapa Dapet banyak Dapet buff Wah banyak nih mah Dua kill Dua kill Dari dia semua terlihat itu Ultinya cepet Ternyata badang Cepet 30 detik Tadi dari turtle ulti Dibubah ulti lagi ya Boleh Dibubah itu buffnya gila-gilaan itu emang Semenjak yang Badang diubah ultinya Mas skill 2 nya Terus skill 1 nya jadi Ada dua layer Wah ini sekombo-ombo banget ya Kufra badang Badang kadita Gak perlu skill 2 aja nih ya Iya bener-bener Mereka pake sinergi gitu Mainnya co Terus enaknya temboknya badang Mereka gak ada hero yang lembus-lebus tembok gitu Kiri Tuh skill 1 paramis tuh mas Temboknya skill 2 Eh skill 1 akai Gak gak ini kombo kufra badang Kayaknya mantep deh guys Cetah Morong petri lebih ngeselin gak guys Mesti flicker lah Flicker lebih mantep guys Skill 2 flicker Oh akai bisa mentah yang lagi muter dan jepit orangnya nih Itu badangnya Bisa bisa Pake skill 1 nya power ya tuh Iya bagus juga bre Gwinevere lagi loncat aja ke dorong Gila emang itu Nah gwinevere ulti tuh baru imun juga tuh enak tuh Nah liat nih kombonya ya kadita badang Kita liat ya Dia lagi ngumpelin stak nih Ngumpelin stak tuh dulu nih Sabar sabar Nah halo kadita yang gak connect Hmm Kadita yang gak connect Yah 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 kaditanya gak connect bukan kadita gue guys Dibalikin dong kalo begitu caranya Hehehe Para misalnya ketapa tiba-tiba ulti Badang tank dicoba Enggak seru gak ada damage Loh Minonya flicker kesana Panik Lih escape escape Udah ulti sih minonya M-m-m sama rom nya RSG orang indo betul Sedangnya ulti mula ya Ulti mula 30 detik Ngapain disimpan Ulti Hehehe Kebalikannya Yuzhong banget itu dia Ini mirip-mirip lapu berarti ya Ultinya lumayan cepat Aduh gak hepta Langsung DHS Gara-gara tebel semua kali ya Oh iya iya beneran sih Betul Tetap tuh udah mau dummy juga sih ini royal milk Ketahan lah tech speednya Sedar Yang serem kan ultinya kan maksimum ini Maksimum Iya maksimum basic attack Sehingga simple Harus berhati-hati sih Dengan damage yang dimiliki oleh Iya Arlott kalah banget loh Ngebadang loh Gimana dia landingnya Biar cepet langsung DHS Iya Karena lawannya tuh kan Kayakakai, Arlott, Mino Kan tebel-tebel tuh Tapi dia beli fury hammer dulu Buat damage early Hebit dia Heptasis DHS golden baru hepta paling Biasanya dia DHS golden ini sih Pistol Iya pistol dia Dia pasti pistol pokoknya Satu tuker satu gitu loh sama emm Ngincer emm doang dia Matanya Mainnya kayak Benny kit ya Udah main fighter Tapi incer emm Pasti beda role aja dia di xp loh Iya 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 Core damage nya di xp maksudnya Ini Patrick sih dajal banget ya Emm terstabil Flexible sama situasi Gimana Gus? 3 skill dari 4 senjatanya dia udah clear wave Farming gampang Late game sakit Posisi menang enak Posisi kalah defense enak Biar 10 ribu doang dia Gus kalah ya Gus Iya sih Biar 10 ribu dia gak bisa ngapa-ngapain itu Di barangnya Kenapa ini Beny Boleh Ya obis Diablo nya Ya Gak ada connection nih yang paling aneh dia ngambil batrix padahal mau ngepik Farami sih koneksi koneksinya dari bahasa sih ya juga sih me first me first me first me first I go first lah go first lah kayak lagi narkot kayak lagi papar-papar Jon susah banget ya dipanggil sama badang makan terus co-cok Oh dia tuker omit lane RSG pemainnya berani buang skill gitu ya kayak ecok berani bikin move berani buang-buang skill gue bunuh enggak 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 ada flicker bus bawah sih tapi udah worth merekensi dari arlott ini adalah gobak-gobbak no dragon di dapet bawah badang udah nih kayak komunikasi yang berjona malong guys bingung cok bahasanya jadi tuh itu tuh ya aku suka tuh jadi tuh kalau ini ada badang-badang pengen nabrak kari-kari nggak punya purify ya berharap aja mereka punya target kari-kari dia target kari Mino nih bosan banget guys di Gotland mulu di Gotland mulu ya dari nggak nggak rotasi dia jaga MM doang udah harus rotasi sekarang ini amorteknya bakal menggila deh oh ilang udah lihat apa cedar mana nah itu dia itu dibedaknya cancel gak sih tadi bukan cancel sih emang ketutup sama Faramis bagus di kufra nya tadi si Lucian nah mantap pakai angkep badang kenapa bikin heptasis biar sakit ya apalagi cobanya coba kaditanya nggak main disini guys nggak tau kenapa ya jadi dia main embush main ngumpet gebung abis itu fenix ini dari kata phoenix bukan sih berikan informasi kalau misalnya dapet kan ikat di tah mulai di coba di kontes oleh pemain-main dari fenix namun ternyata udah bagus-udah bagus ulti 30 detik membuang aja gak sih retribution yang akan digunakan untuk meninjik ini kari kayak banget sih wow thank you kantor bola dari kantor bola pesan kantor bola 77 net bagi-bagi kari-kari tadi sudah seperti Rp100.000 sampai Rp1.000.000 cash segara-gara ini sih gara-gara kulti Faramis aja ini selamatnya específic wah demon berod einmal usah long kali ini lancanya kecepatan kilat kecepatan kilat k colon demise anjay kita rekam banget guys kufranya kombo-kombo jelele jumbo numero uno gila kufranya itu baru kufra guys itu moment setahun sekali eh thank you ya thank you dari X7WIN pesan selamat sore semua salam dari X7WIN GAC kelasin disini kufra guys cedar wah sebenernya kena semua itu kena 5 itu kurifo ya sih kena 5 itu wow VIPB88 mantap thank you 3 jutanya VIPB88 sedang ada bagi bonus 100 setiap hari sampai hari kiamat sampai hari kiamat thank you thank you thank you thank you orang indo yang mana itu yang main kufra sama Patrick dan tadi untungnya memang ke altar udah dipakai duluan ketika posisi dari Brian yang coba untuk mengeharas ke arah alhamdulillah real time victory rate 64% tiba-tiba langsung comeback gini kufra kda ya ada juga hero set apa nama hero ini guys nama hero hero yang setup duluan gimana ya dia harus ada yang ngebet men kufra guys men kufra kalau gak ada badan gak ada depan tuh susah mas kufra Gus Dian dari itemnya sendiri kufra menolak lupa ya Gus ya kufra 1112 ya sama gua bisa kena 5 gitu ya itu jangan lupa follow IG dan tiktok MLBB esport ya makasih bang editor terima kasih sekarang bonusnya akhirnya sih di full cover gitu ya coy ya bentar eh gak lorti mereka ya bisa lorti ini mereka si fenix bisa lorti yang kemungkinan ini harus di parah meskipun nggak ada atau misalnya Fenix sampai bisa dapetin ini tentunya kosong-kosong-kosong gua oke 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 dengan posisinya oke momentum dan juga jalannya menuju ke arah baik wah ini bahaya sih banyak yang di jepit semua nyakut semua Rata-rata gila eh gila Oke 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 buka ulti di situ lho kali aja kan tebak-tebak buah manggis guys oh ya kayaknya nggak mau dibunuh nih Lordnya berjalan immortal dilamain 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 oh pinter banget jual immortalnya dulu terus sengaja mati boleh-boleh nih Fayan emang dia jual immortal dulu ya jual dulu boleh lu Akai boleh biar nggak sayang immortal ya udah terus mati deh bisa hidup lagi defense aneh banget ngindarin siapa toilet ngindarin karir nggak bisa kan bukan burst kenapa enak kan enak bukannya digerogotin gitu kenapa dia nggak harus go oke kalau mau bikin pistol hunter strike heptasis jujur dari tadi kayak impact di perangnya jadi udah kurang hampir sedepan lagi hmm makan tuh damage sakit banget anjir walaupun belum pistol hahaha langsung digas gaditanya oleng banget hahaha gaditanya ga dapet banget momennya udah pistol sih makin penyok ini guys jamur karena jalan maka enak enak pilih jalan bedanya jalan enak 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 mati Hai keren rata-rata 3 loh karinya yang di dewa in sini di sini cover karinya 4 hero cover arut flanking gitu ya keren seorang oke namun masalah inisiasi tuh inisiasi banget itu ayo Roy Roy let's go Roy let's go Roy itu dia cover lagi dong anjir emang dijadiin Tuhan karinya disini di cover banget ya weh VIP bet 88 makasih 10 juta makasih-makasih 10 juta nya jangan banyak-banyak bang jadi senang ngaku bang jangan ragu-ragu maksudnya gila dia nggak pelit nggak pelit skill nampak sekali ya kelar ini menang-menang siapa yang bahaya eh masih kuatnya 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 rata-rata-rata ini menang udah udah menang RSG GG RSG satu lonceng lho lho jago RSG guys wah bahaya nih Phoenix nih nggak lolos ya Phoenix nggak lolos ya eh thank you thank you thank you pulang guys pulang pulang Myanmar pulang ya guys ya sayonara Myanmar lanmar